Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita Barakallah hidup semakin berkah Amin Dan pagi ini kita akan membahas tema tentang Mencintai bukan melukai Dan istimewa sekali di pagi hari ini saya hanya sendiri Dan Alhamdulillah juga saya akan coba memberikan tausiah Pada pagi hari ini untuk antum-antum semua Yang sedang menyaksikan acara kesayangan kita Barakallah Dan seperti biasa Selayaknya seorang Ustadz saya akan memberikan Sebuah nasihat untuk diri saya dan juga untuk antum-antum semua Ini Ustadz pada masuk dong Saya udah bingung lama ngomongnya ini Waalaikumsalam Nah gitu Udah 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 Ustadz buah datangnya Eh bukan begitu Ini kan saya disitu lagi mau melihat tausiah dari Udah untuk antum-antum semua itu Iya Maksudnya itu kode gitu Kalau ini masuk semuanya gak jadi kasih tausiah Ini malah dikasih kesempatan Tapi bagus loh isi tausiah aja loh Belum Baru antum-antum Iya Ini tumben ini biasa sendiri kok jadi berdua Ini Kan osaligia masa lalu di acara ini Saya sampai dulu dong ya Saya sampai dulu ya Silahkan silahkan Bubur sum-sum pake perkendel Cakep Assalamualaikum Udah Abdel Udah Ini saya gak enak Enak gak enak sih sama Udah ya Ini tiba-tiba Hafiz Menelpon saya Ini kok acara kita di Boykot ya oleh Udah Abdel ya Padahal acara saya berjalan sudah hampir 14 tahun loh Tiba-tiba Udah masuk memboykot gitu kan Acara ini kan di jam yang sama Ustadz namanya doang disamar-samarin Kormatnya sama Ustadz Dia hampir mau mengerahkan masa loh Ustadz, mohon maaf Ustadz Aduh Ustadz Jangan diomongin begitu dong Harusnya dari lalu-lalu ngomongnya Kenapa baru sekarang Iya sekarang ini ada kesempatan Mumpung ada lu Dia mau bawa masa loh Bawa masalah Bawa masa mau demo Saya bilang jangan-jangan Mending lu vis Gue temuin langsung aja sama Udah Bukan begitu maksudnya Iya ini Perbedaan acara yang dulu sama sekarang kan jelas Apaan Sama-sama acara religi Iya tapi kan kalau sekarang kan Ustadznya ganti-ganti Hostnya kontrak mati Iya Tapi saya mau curhat sedikit istatnya Apa Saya tadi sempat ketemu sama tetangga gitu ya Tetangga saya saya lihat gitu Ya Allah ternyata pipinya tuh lebam Biru-biru gitu ya Saya kaget Saya pikir Ini kenapa orang gitu ya pipinya biru-biru Gondongan Hah Itu bengok Ini enggak Terus Saya mau nanya tapi gak enak Tapi besoknya ternyata tuh Lebamnya nambah Tadi dipelipis sekarang Akhirnya saya muncul penasaran dong Saya tanya nih sama tetangga saya ini Sebetulnya kenapa Kok bisa lebam-lebam begitu Katanya KDRW KDRT RW waktu tinggi ya RW ADRT KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga RW KDRW kekerasan dalam rumah wanita itu Oh Karena dalam rumah warga Rumah warga Sama aja Jadi Ternyata saya tanya itu Suaminya katanya mukulin dia Kenapa Dipukulin sama suaminya Mungkin karena cinta Faktor cinta yang terlalu berlebihan Akhirnya muncul cemburu Seperti itu Nah itu bagaimana tuh Ini dalam riwayat hadis nih Dari Abu Dawud ya Orang yang mencintai Orang yang memberi Orang yang menolak Orang yang menikah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Fakat istagmalal iman Iman dia sempurna Artinya begini Dia melihat nih Sesuatu yang gak disukakan Bukan dengan cara digampar Bukan dengan cara dipukul Tapi dinasehati Saya tidak suka sama kamu Ya saya benci Tapi karena Allah Kenapa Sebab kalau saya tidak larang kamu Saya tidak nasehati kamu Nanti Kamu berdosa Saya pun ikut dosa Saya pun akhirnya bertanggung jawab Atas perbuatan kamu Benci Marah Karena Allah Tapi bukan dengan dipukul Kalau dinasehati juga tidak ngerti Diberikan peringatan Tidak paham Ada kok cara lain Misal Dengan cara apa Memisahkan diri Dari tidur Oh pisah kamar Ya pisah kamar Orang bilang pisah ranjang Nah yang kedua Setelah itu masih tetap juga Kekeh Ini katakan ya Perempuannya yang salah Sehingga memancing Emosi si suaminya Yang ketiga Ada kesempatan kok Yang masih diberikan oleh Allah Apa itu Firok Cerai Boleh kok bercerai Kemudian Cari yang lebih baik Dibenarkan Siapa tahu Dengan mengganti Pasangan yang baru Jauh lebih baik Dia pun Bisa jadi Akan lebih baik lagi Karena orang itu Ngenyek Ya misal istri Ngenyek Suami Ngenyek Ngenyek itu apa sih Meremehkan Meremehkan Karena ada sesuatu yang dilihat Menjadi kekurangan Yang pantas diremehkan Dari kita Kan bisa aja seperti itu Judulnya aja kan Ini Host Wah Tamu 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 Takut banget Iya Harus jelaskan dong Aduh Biar jelasin Porsi-porsi ini Host Tamu kita ini Saya pengisi acara nih Ustadznya Kita ini yang Gagah-gagah Keliatannya kan Sampai di rumah Ya Allah Asisten disuruh Tolong Lu ambilin gue ini dong Siap Cepat-cepat Istri Tolong Emel lo gak punya kaki Jadi Emel lo gak ada tangannya Padahal kita kasih makan lebih Kita berikan minuman Kita berikan dia rumah tinggal Kita belanjain Lebih dari apa yang didapatkan oleh asisten Kenapa itu bisa begitu Tonton tayangan favoritmu Mulai dari sinetron Film Hingga siaran olahraga Dimanapun dan kapanpun Semua ada di video Yuk download aplikasi video sekarang Selamat menikmati Terima kasih